Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Lantaran madu memiliki banyak manfaat dan benilai ekonomi tinggi. Kelompok sadar wisata kemumu budidayakan lebah trigona di kawasan objek wisata Palak Siring Kemumu. Lebah trigona atau yang dikenal dengan nama klanceng, merupakan lebah yang tidak menyingat dan habitatnya tidak bergantung pada pulen bunga seperti lebah madu jenis lainnya. Dengan sifat unik ini, trigona dapat dibudidayakan di mana saja. Seperti yang dilakukan oleh kelompok sadar wisata kemumu Kecamatan Armajaya Kabupaten Bengkulu Utara yang mulai melakukan budidaya lebah trigona sejak 3 bulan lalu. Ketua Pak Darwis Kemumu Triyono mengatakan, budidaya lebah trigona ini dilakukan di kawasan wisata Kepala Siring Kemumu dengan dua jenis yakni jenis biroi dan itama. Untuk trigona itama yang dibudidayakan ada 12 koloni. Dan untuk trigona biroi ada 6 koloni. Tidak hanya madunya yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh, namun madu trigona ini juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Bayangkan saja, 1 liter madu lebah trigona dibanderol 1 juta rupiah. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.